Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, Inu Sujono, akan mengulas kisah jatuh bangun seorang maestro Indonesia asal Majalengka, Jawa Barat, yaitu Irwan Suryanto. Dari bisnis membuat bola standar FIFA, ia bisa meraup keuntungan puluhan miliar rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Irwan Suryanto berasal dari keluarga kurang mampu. Lelaki kelahiran Majalengka, Jawa Barat pada 1 Desember 1950 ini, bahkan hanya bisa mengenyam pendidikan formal sampai tingkat sekolah menengah pertama. Tentu karena masalah ekonomi. Ia pun harus membantu orang tua dengan bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli panggul di pasar hingga sopir angkutan umum. Kecintaan pada olahraga tenis membawanya berkenalan dengan seorang warga negara Korea bernama Kim, yang kemudian menjadi rekan bisnisnya. Tahun 1994, Irwan meminjam uang 300 juta rupiah dari bank sebagai modal untuk mendirikan PT Sinjaraga Santika Sport yang memproduksi bola. Ia juga mengirim 20 pemuda asal Majalengka untuk mengikuti pelatihan membuat bola berkualitas internasional di Korea Selatan. Berbekal pabrik dan 20 pemuda yang pulang dari Korea Selatan, bisnis Irwan berjalan. Dan bisnis akhirnya bergairah setelah pesanan bola datang dari Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Brazil, Jepang, dan Amerika Latin. Tak tanggung-tanggung, dalam sebulan Irwan minimal memproduksi 15 ribu bola. Memang, Irwan sempat jatuh bangun dalam merintis usaha pembuatan bola. Namun Irwan akhirnya meraih sukses setelah memiliki sertifikat CE Mark untuk ekspor ke negara Eropa dan sertifikat FIFA untuk pengadaan bola piala dunia. Selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, 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 baik. Sibuk, Pak? Ini lagi ngontrol ini. Ini proses produksi apa ini, Pak? Jadi ini adalah tahap awal, ya? Tahap awal sekali untuk membuat bola itu seperti ini? Jadi begini, ini adalah bahan, ya? Ini namakannya leather. Kulit, kan? Sekarang semua nggak pakai kulit, Pak. Genuine kulit, kodok. Karena kulit ini kan... Sintetis, ya? Pertama mahal, kedua fleksibilitinya sudah nggak tekanannya, udah gitu produksinya juga masal, gitu ya, banyak. Jadi sekarang diciptakanlah namanya leather sintetik yang karakteristiknya sudah mendekati kulit, gitu ya. Nah, ini kan begini, Pak. Nah, ini ketebalannya ini hanya satu poin empat. Nah, dia untuk supaya kuat, ini kan kita kan dijahit, ya? Ya. Maka dilapis sama kain. Nah, ini lapis. Oh, ini coating ini tuh. Iya, di coating kalau bahasa Inggrisnya sih ya. Dilapis ya. Dilapis ya. Dengan kain, gitu. Nah, ini maksudnya, satu memang untuk supaya kuat, dijahit. Keduanya, untuk menyesuaikan beratnya bola. Ini tadi jadi nanti leathernya ini. Nah, ini dilapis berapa ini? Empat lapis. Empat lapis. Empat lapis. Nah, ini kita menyesuaikan. Minimal empat. Minimal empat. Supaya kuat. Kainnya sendiri ada kain khusus? Iya. Pertama, ini harus katunnya. Katunnya seperti apa? Yang seratus persen? Enggak, enggak. Enggak ada. Polikatun. Katunnya 60 persen, titunnya 40 persen. Kenapa akhirnya yang dipilih ini membuat bola? Ya, itu. 5 ribu dengan kerja, itu masih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan dunia. Yang sampai sekarang pun masih jauh daripada tersampai. Karena kebutuhan dunia waktu itu, sebelum Amerika dan Australia berkembang, itu 150 ribu per hari. Bola? Per hari. Per hari ya? Iya. Sekarang sudah 250 ribu. Nah, itu jadi, itu kan pasar yang besar. Iya. Nah, itu jadi, wah, saya bilang kalau bisa memberikan lapangan pekerjaan, aduh, alangkah bahagianya. Itu aja. Sebenarnya, sebetulnya. Nah, Bapak, di tahun 94 saat Bapak memulai usaha, itu kan di Indonesia internet itu masih menjadi barang langkah. Apalagi kalau kita berbicara tentang Majalengka, ya Pak, ya, saat itu. Enggak ada, sih. Nah, saat itu bagaimana Bapak bisa mengetahui info seperti apa spesifikasi bolanya, kemudian bagaimana Bapak mengerti bahwa Viva membutuhkan banyak bola selain dari partner bisnis Anda saat itu? Dari sana justru informasinya. Dari sahabat saya itu. Jadi kasih tahu, katanya, ya, speknya bola harus begini, 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 begini. Jadi, ya, sebetulnya kan zaman sekarang, mah, gampang ya. Tinggal buka, mah, Google aja udah keluar. Nggak keluar, mah, Google aja udah langsung ada gitu, data-data ini, apa ini. Jadi, prosesnya juga sangat sederhana, ya. Nggak ngebayangan kita bisa ekspor, bisa dipakai, begini. Tapi itu melalui riset yang telah bertahap, artinya step by step, step by step kita. Jadi, ya, salah satu kalau usaha itu, apa, rugi itu bagian daripada usaha. Bagian daripada usaha. Iya, kalau pengen nggak rugi, bukan usaha. Bukan usaha. Nah, saat itu Bapak, bagaimana bisa menciptakan bola yang sesuai dengan standar Viva? Apakah langsung, jadi, produksi pertama itu langsung sesuai dengan standar Viva? Atau ada semacam kayak pengujian dulu atau seperti apa? Jadi, ya, pertama sih dikasih spek itu juga yang paling rendah. Harganya yang paling rendah, ini, ya. Kita kan terus belajar, belajar riset ini, apa, terus. Karena kan spek bola itu kan ada di Viva, kan. Jadi, puncaknya ada di Viva. Nah, itu. Pak Irwan, saya ingin melihat proses produksi yang lain, ya Pak, ya. Ini kan tadi baru proses awal, kata Bapak. Paling awal. Paling awal. Boleh saya lihat untuk proses produksi, ya Pak, ya? Ayo, silahkan. Boleh saya lihat, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Setiap keuntungan satu bulan cuma dikasih serimu rupiah. Bisa dibayangkan rugi lah yang terjadi. Bisa dibayang, ya Pak, 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 ya Pak